Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subrek Hari ini saya bakalan upload lagi setelah selama 1 bulan tidak upload Oke, saya bakalan bermain Minecraft Beta 1.16.220.51 Di mana saya bakalan bahas apa saja Pertama teman-teman, suara powder bucket saat kalian menyimpan ataupun mengambil snow powder blocknya Teman-teman, itu suaranya bakalan berbeda dari versi sebelumnya Nah, jadi seperti kalian bisa dengar Eh, bentar. Nah, kalian bisa dengar Suaranya itu sekarang kayak ngambil air Eh, beda, ding Eh, malah kebuang bentar. Nah, jadi kita bakalan dengar Ya, suaranya aneh sih Masih berkaitan dengan powder bucket yang dimana sekarang powder bucket ini sudah bisa diatur suaranya melalui audio slider Versi sebelumnya kemungkinan mojang melakukan sebuah coding atau tipu ya teman-teman Yang dimana si powder snow bucket ini suaranya itu salah kategori Sekarang kalian sekarang Jadi sekarang kalian bisa mengatur suara ini dengan suara di audio slider Kalian tinggal rubah saja dari bloknya teman-teman Dan sekarang suaranya hilang Pada versi 1.16.2.1.0.61 Oke, sekarang kita bakalan atur suaranya melalui audio slider Oke, kita ke bagian audio lalu kalian rubah bagian bloknya menjadi Dan kita langsung Masih mendengar suaranya teman-teman Number 3 Powder snow block sudah dihilangkan dari kreatif inventory Jadi sekarang kalian sudah tidak bisa menemukan lagi powder snow block dari inventory kalian teman-teman Seperti kalian bisa lihat yang hanya ada disini adalah snow bucket Namun jika kalian berada di versi ini Kalian masih bisa mendapatkan powder snow dan snow Nah, jadi saya bakalan lihat apa perbedaan kedua blok ini guys Hmm, sekilas sama sih Apa ya bedanya Number 5 Ada sebuah bug di versi sebelumnya Yang dimana drone nut ini memegang trident terbalik saat mau menyerang Oke, jadi disini saya rubah ke malam hari Biar drone nutnya tidak terbakar ya teman-teman Oke, jadi kita bakalan simpan drone nutnya disini Nggak ada trident Nah, ini nih Kita bakalan ubah ke game mode survival Seperti kalian bisa lihat teman-teman Si drone nut sekarang 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 Megang tridentnya dengan benar dan baik Malah gelut Internet download manager khas Kita bakalan ambil drone nut dan kita bakalan cari Oh, nggak ada trident Kita bakalan ambil trident dulu sih Saya pengen cobain kalau dilempar ke drone nut bisa nggak ya Ya, maya nge-mplung Malah nge-mplung Bentar guys, kita bakalan pindah ke tempat yang nggak ada airnya Lah Zombi-nya malah nge-mplung Aduh Oke, saya bakalan spawn disini Dan nih Trident Ambil Kita bakalan spawn lagi Nih Eh Wah, elah Nih Nih Trident Mau nggak Mau nggak Nih Ya elah Lah Malah masuk lagi Anjay Oke, kita bakalan spawn yang baru Nah Ini dia ada tridentnya Kita bakalan langsung saja agak menjauh sedikit Dan ubah ke game mode survival Kalian bisa lihat teman-teman Tridentnya itu terbalik Masangnya Malah ke belakang Nggak ke depan gitu teman-teman ya Iya Lah Weh buset Tambah banyak Buset dah Oke Eh 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 Jangan Nomor selanjutnya juga teman-teman Ada perbaikan input latensi Pada Minecraft Windows 10 Yang dinyalakan phishingnya Phishing itu adalah Pembatasan fps sampai 60 fps ya teman-teman Alias di clock Nah jadi Seperti kalian bisa lihat Disini saya udah di clock ke 60 fps Alias phishingnya udah nyala Dan jika kalian mengambil item di versi baru sekarang Itu tidak ada input delay Kalian bisa lihat Kalian bisa lihat Masih ada loh guys Abang lagging apain Ini bohong dong Nah jadi teman-teman seharusnya di Minecraft terbaru ini Itu input latensinya udah diperbaiki ya Yang dimana si item ini gak bakalan ngikutin kursor lagi Alias bakalan pas dengan kursor Nah kita bandingkan dengan input latensi di versi 1.16.210.61 Dan seperti kalian bisa lihat Bloknya juga masih ngikutin kursor Gak pas dengan kursornya teman-teman Bulat 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 Sebenernya masih banyak lagi change log lain ya teman-teman Tapi itu lebih teknik 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 Memperbarui kondisi pada animation controller Untuk membolehkan mobs untuk memasuki posisi animasi Will Third Person Rise Selanjutnya disini ada mengganti semua referensi aktor menjadi entity Mengganti fungsi block post menjadi block location Menambahkan start sequence pada game test Yang akan memudahkan pengontrolan terhadap test sequence yang lebih advance Memperbarui BF Your Pack yang mengharuskan penggunaan bahan modul explicit Untuk menggunakan modul native lainnya Entity.json yang berasal dari versi 1.16.100 sebelumnya Tidak akan muncul konten error Karena deprekasi Minecraft food size Memperbaiki isu saat masuk ke dalam world Dan akan memunculkan error berkelanjutan Unhandled request for unknown variable Tunggu dulu Nah di Minecraft Di versi Di sekarang Revision 1.13 Sudah rilis Nah jadi teman-teman Di Minecraft Revision 1.13 Ini ada banyak sekali pembaruan Ini dia canjeluknya teman-teman Saya yakin kalian gak mau tahu Oke jadi teman-teman Perbedaan Revision 1.10 dan 1.13 Itu berada di size-nya teman-teman Cuman beda beberapa kilobyte aja Dan ya teman-teman Disini kalian bisa langsung saja Download Minecraft-nya Melalui launcher Revision Jika kalian berada di Windows 10 64 bit Mungkin ini error bakalan muncul loh teman-teman Karena Subin ACL ini Masih menggunakan Arsitektur 32 bit Nah jadi untuk memperbaiki hal ini Kalian pencet aja oke atau enggak By the way Jika kalian udah kebuka revisionnya Disini kalian bisa rubah Komasi 1.12 Hiraukan saja ya teman-teman Saya lupa ganti teksnya Dan ya disini kalian ke bagian download aja Oke disini kalian bisa langsung download MC Rev-nya teman-teman Nah jadi kita pilih Oke dan kalian pilih MC Rev-nya itu Official atau yang beta Karena ini video beta Jadi kalian pencet aja yang MC Rev- beta dan oke Nanti browser kalian itu bakalan membuka link-nya teman-teman Nah ini dia link-nya teman-teman Oke kalau kalian udah download Minecraft-nya teman-teman Jangan lupa untuk satuin Minecraft-nya dengan revision launchernya ya teman-teman Ya jadi kita langsung saja ekstrak menggunakan apa saja teman-teman Mau pakai RAR, mau ZIP, mau pakai 7-ZIP juga bisa Nah jadi kalau udah di ekstrak seperti ini Kalian tinggal langsung saja install Minecraft-nya teman-teman Install Oke install MC Rev ya Karena ini MC Rev Jadi pencet aja oke Dan nanti bakalan nginstall teman-teman Minecraft-nya sudah terinstall dan Kalian pilih aja ke bypass dan oke Dan nanti ini akan langsung ngebuka Minecraft secara otomatis Nah nanti kalian pencet ini saat loadingnya udah stuck di tengah Seperti kalian bisa lihat nge-stuck ya Gak maju-maju Nah nanti kalian pencet oke biar memperbaiki loadingnya Nah udah Sekarang udah maju kan Nah nanti ya kalian sekarang sudah bisa login ke Xbox teman-teman Dan bisa bermain server Eh bentar ini beta kan Nah jadi Kalau kalian udah login dan udah main nih Misalnya kalian pencet aja ini oke Nanti Minecraft-nya bakalan nge-close sendiri kok Dan kalian tekan exit Oke beres ya teman-teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax